Oke, hai semuanya, bertemu lagi bareng aku Dan kali ini aku bakal lanjutkan lagi buat Minecraft Survival episode ketiga Dan di episode ketiga ini, aku bakalan coba membuat sebuah farm Jadi, ya, sesuai request kalian juga, aku buat farm untuk di episode ketiga ini Dan sekarang aku bakalan coba nyiapin bahan-bahannya dulu Karena aku juga udah nyari juga untuk bahan-bahannya kemarin di off-air Dan juga udah live streaming untuk membuat jalan ini guys Jadi, kalian lihat disini jalannya udah bagus banget ya Untuk sekarang saya menggunakan cobblestone dan juga underseat Mungkin kedepannya aku bakalan coba tambahin dari stone dan juga beberapa batuan lainnya Dan kalau kalian lihat juga di area sini, aku juga udah membuat sebuah jembatan Kalau kalian udah nonton live streamingku, kalian pasti udah tau kan Kalau aku tuh buat jembatan disini agar lebih indah lagi ya Dan sekarang mataharinya udah mau turun, sekarang aku harus masuk dulu ke rumah Dan mempersiapkan bahan-bahannya dulu Oke, untuk bahan-bahannya disini tuh aku menggunakan ocklock Terus ada spruce, ada dark oak juga, ada dirt, terus ada underseat gitu kan Sebagai fondasi awalnya nanti Dan beberapa bahan-bahan lain mungkin disini seperti sweetberry untuk makan gitu kan Ini ada sisa wheat karena tadi aku habis ngasih makan hewanku juga guys Karena aku udah menernak banyak banget sapi gitu Dan untuk tools disini aku menggunakan tools apa adanya dulu Karena aku menunggu sapi-sapiku banyak, terus membuat enchantment table gitu kan Lalu membuat tools yang lebih OP lagi gitu Dan sekarang aku bakalan coba pakai tools yang ada aja dulu gitu Dan tempatnya itu ada di area sini Jadi disini aku juga udah buat sebuah jalan yang lumayan nebar ya ini Jadi jalannya itu seperti fondasi juga guys Jadi ada kayak semacam fondasi gitu Agar keliatan lebih keren aja ya Aku juga buat disebelah tananya kayak gitu guys Nanti disini aku bakalan coba buat namanya sungai Agar lebih indah lagi ya worldku ini Dan moga-moga aku bisa melanjutkan world ini tuh semakin besar lagi guys Agar ya bisa memberikan building yang keren ke kalian gitu Dan disini untuk apa namanya fondasinya aku buat Untuk bagian depannya itu dua pintu disini Terus disebelah sininya aku buat namanya fondasi tengahnya guys Itu tuh dua ya Disini juga dua Baru disamping-sampingnya aku buat itu satu dan satu guys Di sebelah sini aku kasih selah empat semuanya aku kasih selah empat ya Dan aku hanya buat itu kalau nggak salah satu dua tiga empat guys Dan sekarang aku bakalan coba untuk naikin dulu fondasinya guys ya Sekitar lima dulu Ya untuk awal-awal mungkin aku bakalan coba naikin lima dulu Eh ini dark oak nggak sih? Bentar guys aku agak lupa Oh nggak ini spruce ya guys ya Oke dua tiga empat lima Jadi aku bakalan coba naikin semuanya lima lima guys ya Oke untuk fondasinya aku juga udah naikin lima semua Jadi ini tuh ketinggiannya tuh lima Satu dua tiga empat lima ya Ketinggiannya seperti ini Dan sekarang aku bakalan coba buat untuk bagian dalamnya Atau bagian bawahnya itu Menggunakan under seat yang aku ubah menjadi namanya polisat under seat gitu Kenapa aku buat jadi polisat under seat? Karena tuh keliatannya lebih solid dan juga lebih keren aja gitu kan Kalau misalkan dikasih polisat under seatnya Dan disini aku bakalan coba kasih secara abstrak ya Jadi aku bakalan coba gabungin juga dengan under seat yang belum aku jadiin polisat Jadi kayak gini Ya keliatan mungkin lebih keren ya Nggak tau ya Mungkin kayak gini ya Untuk bawahnya aku bakalan coba kasih dulu semuanya gitu kan Oke jadi untuk bagian depannya aku kasih kayak gini ya Aku kasih batu-batuan gitu Dan untuk bagian dalamnya juga ini aku kasih sebagai jalan gitu Dan disebelah sininya Ini kan agak turun gitu ya Jadi aku bakalan coba kasih dirt Nantinya itu aku bakalan coba nanem di area sebelah sini guys Dan disini tuh kalau nggak salah berapa ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti aku bisa buat disini 3, 3 Dan disebelah sini aku bakalan kasih untuk air gitu ya Agar lebih keren aja Atau misalkan aku kasih semuanya ya Nanti airnya aku bakalan coba kasih kayak semacam lubang-lubang kecil doang ya kan Ya entahlah ya aku bakalan coba kasih semuanya dulu dengan dirt Agar lebih keren aja gitu Jadi sekarang aku bakalan coba kasih dirt dulu Untuk bagian sininya sama untuk bagian sananya guys Nah jadi untuk bagian bawahnya aku buat kayak gini Aku udah taruh semuanya dengan dirt Ya jadi keliatannya tuh seperti ini Agar lebih tinggi dan ya keliatan lebih menarik aja guys Dan disini untuk temboknya aku bakalan coba buat kayak gini guys Seperti rumahku juga gitu kan Jadi aku bakalan buat kayak gini Terus kayak gini Jadi itu kayak abstrak gitu ya kan Nah aku stripit kayak gini Dan aku taruh kayak gini lagi guys Jadi seperti ini ya Seperti yang ada di rumahku lah gitu ya Untuk bagian kayak tembok yang ada di rumahku Aku akan buat juga di bagian farmku guys Jadi seperti itu ya Aku bakalan coba isi dulu untuk bagian sini Dengan oklok dan juga spruce guys ya Untuk bagian dindingnya Oke jadi untuk bagian dindingnya Bagian temboknya aku udah buat dari plank dan juga dari output Dan juga aku udah ngasih kaca di area untuk bagian kacanya Agar keliatan lebih bagus aja dari rumah kacanya guys Seperti itu ya Walaupun kacanya gak banyak Ini bisa ditetap dibilang ini tuh rumah kaca gitu Dan sekarang aku bakalan coba untuk desain dulu untuk bagian atapnya Karena aku coba buat atapnya itu Gak kayak yang building yang disana Ataupun rumahku guys Jadi aku bakalan coba buat itu mendatar Dan mungkin aku bakalan coba buat juga lantai duanya ya Aku bakalan coba desain dulu deh ya Untuk bagian atapnya Oke jadi setelah aku pikir-pikir Sekian lama guys Dan aku buat sana sini Desain sana sini Dan akhirnya aku menemukan satu desain yang bagus banget Dan ini dia guys Jadi aku buatnya itu kayak gini ya Untuk bagian apa namanya Luarnya Karena aku seakan-akan itu kayak kayu gitu guys Yang membuat rumah atau bangunan bagian dalamnya Atau rumah kacanya itu tertutup kayu guys Dan untuk atapnya Disini aku menggunakan darowak ya kan Agar warnanya itu lebih Apa ya guys ya Lebih natural aja gitu ya Untuk bagian atasnya itu warna hitam gitu Aku bakalan buat kayak gini Dari output stairs kayak gini guys ya Turun ke bawah sini Baru nanti disininya Aku bakalan coba kasih lagi Nah kayak gini guys Jadi dari sini turun ke sini Turun ke sini Dan turun ke bawah sini Dan untuk kayunya yang apa namanya Gak rata gini guys Aku bakalan taruh ke bawah gini Nah jadi kayak gini kan lebih keren tuh kan Ya kayaknya lebih keren deh Sekarang aku bakalan coba Untuk kasih semuanya tuh Jadi kayak gini guys Sampai jumpa di video selanjutnya oke jadi untuk bagian atapnya aku buatnya tuh kayak gini guys jadi ya keren lah ya aku buatnya itu kayak pakai stairs gitu terus pakai darowak dan juga kasih slab juga di area sini ya guys dan untuk bagian bawahnya juga aduh satu dan bagian bawahnya kayak gini guys kelihatannya ya wah ini kayaknya lumayan keren ya kalau menurut kalian gimana guys aku tuh bakalan coba tutupin pakai slab kayak gini guys jadi aku bakalan taruh slab gitu di atas kayu-kayunya agar kelihatan lebih apa ya lebih natural aja temen-temen ya dan ya jadi seperti ini untuk bagian sampingnya ya harusnya sih aku buatnya tuh sampingnya tuh agak lebih gimana lagi cuman yaudahlah ya kayak gini udah cukup kayak aku bakalan coba kasih air dulu di bagian-bagian yang mungkin aku bakalan kasih air itu mungkin dua kali ya sama sebelah sini nah kayak gini guys biar semuanya nanti itu tertaruh air ya dan untuk bagian sebelah sini juga aku bakalan coba kasih air Oke disini aku bakalan coba kasih air lagi dan sip udah semua ya sana dua air sini ada dua air juga dan sekarang aku bakalan coba untuk memulai menanam dulu guys bibit-bibitku ya kan disini aku bakalan coba menanam wortel di sebelah kanannya dan sebelah akhirnya aku bakalan tanemin namanya potato guys jadi aku bakalan coba tanemin dulu semua ya agar merata dulu Oke jadi untuk nanamnya segini dulu guys ya aku bakalan coba tanemin setengah dulu disini juga setengah karena aku udah kehabisan penyimpanan guys jadi mohon maaf temen-temen penyimpanan HP udah mulai berkurang banget tadi aku udah dapat pemberitahuan dan ternyata penyimpanan HP aku udah mulai full guys Oke jadi makasih banget baik kau udah nonton dan terima kasih banyak guys sudah mengikuti episode ketiga kali ini mungkin di episode ketiga kali ini banyak banget hal-hal yang menurut kalian dapat pelajaran ya untuk building kalian juga dan disini untuk atapnya aku buat apa namanya rata gitu guys ya dan sini aku menambahkan beberapa detail-detail dari stairs gitu kan dan untuk bagian dalamnya aku belum kasih lampu dan juga menanamnya juga masih setengah-setengah karena aku bakalan buat hu dulu gitu kan dan ya jadi aku juga kehabisan ruang penyimpanan jadi yaudahlah guys ya mungkin tuh episode ketiga gini aja dan disana aku juga udah kasih semacam kayu gitu Oh ya guys aku pengen bertanyaan ya sama kalian ya kira-kira nih ya untuk di area sebelah sini nih guys kira-kira tuh enaknya yang dibuat kayak gimana karena aku sih udah ada satu kepikiran itu aku bakalan coba membuat namanya farm with guys disini ada farm with nya gitu ya sisanya gitu guys ya sisa tempat ini aku bakalan buat namanya farm with dan ya mungkin segini aja temen-temen buat episode kali ini makasih banget baik kau udah nonton dan jangan lupa tungguin episode selanjutnya yang mungkin aku bakalan upload lebih cepet guys ya karena video episode ketiga ini tuh sangat singkat banget ya jadi aku aku bakalan upload episode keempat agar lebih cepat lagi gitu dan lebih menarik lagi guys so makasih ini aja temen-temen buat episode kali ini dadah makasih sub indo by broth3rmax